Selamat menikmati Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Perhatikanlah ini Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya Jangan dengan seti hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Lagipula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8 Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik Renungan hari ini berjudul Semakin banyak utang Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Kutipan ayat ini menjadi motivasi tersendiri bagi orang percaya Dalam melakukan kebaikan Ayat ini mendorong umat untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi Dengan harapan berkat Tuhan pun semakin melimpah dalam hidup Sekalipun dengan memberi Memungkinkan tercurahnya berkat Tuhan Motivasi yang benar dalam memberi Bukanlah untuk mencari imbalan Apalagi menjadikannya umpan Supaya kita beroleh keuntungan besar Orang percaya harus memberi dengan sukacita dan rela hati Bukan karena terpaksa Pun tidak perlu merasa khawatir bahwa dengan memberi akan menjadikan berkekurangan Satu hal lagi yang perlu untuk diwaspadai adalah Kecenderungan untuk mencari kemuliaan diri Seringkali orang merasa bangga ketika mampu memberi Untuk mengungkapkan kebanggaannya Mereka menceritakannya kepada setiap orang yang dicumpai Membagikan foto dokumentasi Atau menuliskan cerita kebaikan yang telah mereka lakukan di media sosial Mereka puas ketika banyak orang menjadi tahu Memuji atau mengomentarinya Orang percaya tidak boleh lupa Bahwa semakin banyak hal yang dapat kita lakukan Semakin banyak kita berutang kepada Tuhan Sebab bukankah segala sesuatu yang kita bisa dan punya Sesungguhnya hanyalah anugerah Tuhan Jangan lagi menjadi sombong dan lupa diri Sudah semestinya semua yang ada pada kita Kita persembahkan untuk kemuliaannya Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas karunianya Kelimpahan anugerah Allah adalah milik mereka Yang mempersembahkan hidupnya sebagai pelayan kasih Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!